Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ustadz Baharul. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz mau tanya nih, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga diriluji. Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata tertib atau aturan di rumah. Apa itu tata tertib atau aturan di rumah? Ada yang tahu? Yuk, kita lihat penerbangan tentang tata tertib. Tata tertib atau aturan di rumah merupakan sebuah aturan yang harus kita laksanakan nih. Contohnya, membantu ibu membersihkan pekarangan rumah, membantu ibu memasak, Bangun tepat waktu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya yuk. Perhatikan kabar berikutnya. Yang pertama itu, bangun tidur tepat waktu. Siapa di sini yang bangun tidurnya tepat waktu? Masya Allah, semoga semuanya bangun tepat waktu ya tidurnya. Nah, yang kedua, membantu orang tua di rumah. Nah, siapa yang sering membantu orang tuanya di rumah? Nah, membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci pakaian, mencuci piring. Oke. Yang ketiga, yaitu mengucapkan salam saat masuk rumah. Siapa nih yang sering mengucapkan salam ketika masuk rumah? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, kayak gitu. Yang keempat, yaitu berpamitan saat pergi ke sekolah. Nah, siapa yang sering berpamitan sama orang tuanya nih sebelum pergi ke sekolah? Oke. Nih, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat salah satu contoh video yang menunjukkan tata tertib atau aturan di rumah. Assalamualaikum. Nah, cuci yang bersih ya, supaya tidak ada kuman-kuman ya. Nah, setelah berpamitan, jangan lupa di wilasnya ya. Nah, bagaimana contoh video tentang tata tertib di rumah? Sekarang, tugas Ananda. Buatlah satu contoh video yang menunjukkan aturan atau tata tertib di rumah. Mudah kan? Nah, materi untuk hari ini cukup sekian ya. Ustaz ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, jaga kesehatan kalian ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.